Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini kita akan bahas terkait ada lagi penonjolan ya ini yang tidak berhenti-berhenti ini yang saling menghina nah saya bacakan dulu me dari media baru kita bahas sedikit kawan-nya nah ini dikutip dari news.onlineindo.tv ya onlineindo.tv dengan judul sebut enam laskar FB seperti anjing yang dibantai polisi orang ini jadi buronan warganet nah demikian judulnya kawan komentar salah seorang netizen yang menyamakan enam laskar from pembela Islam atau FPI yang ditembak polisi di tol kilometer 50 cikampek dengan hewan membuat heboh jagat media sosial Twitter belakangan netizen yang menuliskan komentar itu diketahui bernama Arief Prihantoro dengan akun ad-arief opg. akun ini mengkomentari pengeroyokan adik Armando dan membandingkannya dengan pembunuhan enam laskar FPI oleh polisi dia mengatakan sangat bahagia mendengar enam laskar FPI dibunuh polisi bahkan dia menyebut mereka sebagai anjing yang dibantai polisi sebetulnya kasus adik Armando enggak seberapa yang paling membahagiakan itu ketika melihat enam ekor anjing FPI dibantai polisi tulisnya di akun ad-arief opg lihat bekas-bekas tembakannya seperti puas banget sayangnya kok cuman enam ekor saja yang dibantai semoga segera menyusul anjing-anjing lainnya sambung dia cuitan itu viral dia dikecam sejumlah netizen identitasnya pun kini dicari-cari oleh warganet hahaha demeng gua banyak penyomba berhala yaman kejang-kejang ketika gue bahagia saat ingat ada enam ekor laskar FPI dimodiarin oleh polisi sama seperti bahagianya kalian saat tahu ada Armando digubukin oleh gerombolan kalian kalian boleh bahagia kenapa aneh nggak boleh sama-sama bahagianya seperti kalian katanya menambahkan sementara itu orang tua dari salah satu laskar FPI yang tewas menyayangkan cuitan netizen tersebut kabarnya pihak keluarga akan membuat laporan polisi atas penyebaran ucaran dan kebencian akun ini Ed Arif FFG menyamakan pagar enam suhada EPI yang salah satunya adalah putra saya tercinta dengan anjing saya tanya Bapak Arif Priyantoro punya salah apa putra saya kepada anda dan atau keluarga dan keturunan anda tulis akun akses Abu Faiz setelah viral akun Arif Fok ini tak lagi bisa diakses Hai ah demikian ya kawan ini informasinya kita sedikit bahas ini Oh ya ini kalau saya baca dari berita ini penyampaiannya dan tulisan dia ya di Twitter ini memang luar biasa kebenciannya ya luar biasa sampai disamakan dengan anjing seperti itu ini akhirnya membuat gaduh lagi ya kan buat gaduh lagi akhirnya dicari lagi oleh orang banyak nah inilah yang saya katakan sebelum-sebelumnya kawan melalui video-video saya agar kita semua menghindari tulisan-tulisan yang bersifat kebencian penhinaan cacian maki yang merendahkan meremehkan apapun itu karena setiap apa yang kita perbuat pasti ada balasannya setiap apa yang kita ucapkan pasti akan ada balasannya entah di dunia maupun di akhirat bagi yang percaya agama nah seperti ini yang namanya Pak Arif ya Pak Arif bertambahlah masalahnya sekarang dicari orang banyak ya kalau saya tetap mendoakan siapapun saya akan tetap doakan ya termasuk Pak Arif ini agar diberikan umur yang panjang sehat selalu dan tidak melakukan hal-hal yang begini jadi saya berbicara ini khusus kepada Pak Arif Priyantoro agar jangan berbicara seperti itu dan juga kepada seluruh saudara-saudaraku yang ada di khususnya di Youtube saya ini mari kita tetap menjaga ya menjaga persatuan persadaraan nah kalau begini saya yakin ini nggak bisa tidur ini nggak bisa tidur nyenyak karena apa ini kemprovokasi ini sengaja memancing orang untuk hantam dia jadi sengaja cari penyakit itu kasus pada Armando udah polisi sudah menyelesaikannya secara hukum yang ketangkap-ketangkap perorangan ya hukum berjalan jangan lagi bahas orang yang sudah meninggal jangan apalagi disebut nama hewan seperti itu nah inilah mulut-mulut seperti inilah yang mungkin paling terdepan mengaku Pancasilais tetapi dia tidak paham apa itu nilai-nilai luhur Pancasila karena di dalam nilai-nilai luhur Pancasila tidak ada tidak diperbolehkan ngomong seperti ini ya kan apalagi sudah dilaporkan ya mudah-mudahan saja ini bisa segera ditengahi oleh pihak Polri ya karena kalau tidak segera ditengahi eh takutnya ada yang bergerak sindir-sindiri ngantam ini orang tapi bagi saya jangan ya biarkan ini diurus oleh Polri kenapa ini penyakit ya ini penyakit untuk terus membuat marah orang bayangkan orang sudah tidak ada di dunia masih dibuat seperti itu orang sudah tidak ada tapi kelak ucapannya ini akan menuai apa yang dia ucapkan dan biarlah memang pengadilan Tuhan lah nanti di akhirat sana yang akan seadil-adilnya tapi jangan kalau orang sudah tidak ada di dunia terus disamakan begitu eh pasti yang masih hidup ini kan banyak yang tidak terima nah jadi ini jadi penyakit tersendiri ya akhirnya ke bawah-bawah keluarganya hidupnya tidak tenang dicari orang banyak ini adalah pasti nih ya tapi saya tetap berpesan biarkan ini jalur hukum berjalan karena sudah dibuat laporan jangan jangan ada yang main hakim sendiri nah kita lihat aja perkembangannya orang-orang seperti ini yang suka membuat ya provokasi kekisruhan nah sedikit sedikit kegaduhan semakin banyak orang-orang seperti ini ini karena tidak memahami apa itu Pancasila ya tidak memahami ini saja kawan dan silakan bagi saudara aku yang ingin menyampaikan pesan pesan silakan tapi disini saya tidak bosan-bosannya memberikan juga pesan agar menghindari kalimat-kalimat yang seperti ditulis oleh Arif Priyantoro ini jangan itu tidak baik ya kritiklah yang baik tapi hindari yang tulisan-tulisan menghina mencaci, memaki, kebencian hindari kawannya saya hanya bisa berpesan seperti ini tapi keputusan ada di tangan saudara aku ini saja bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati selamat menikmati terima kasih